Halo guys, balik lagi bersama saya Maggie di game Terraria ya guys ya Nah, jadi saat kemarin gue posting game Minecraft Banyak banget yang merequest untuk bermain Terraria lagi guys Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan perjalanan Terraria kita di Master Mode ya guys ya Oke, disini saya akan jelaskan kenapa saya lama banget tidak upload tentang Terraria guys Itu karena rekaman terakhir saya kehapus ya guys ya Nah, jadi disini bisa kalian lihat bahwa gue sudah mendapatkan gear-gear Dari mengalahkan Brain of Cthulhu guys Nah, disini ada aksesorisnya dan juga disini ada armornya ya guys ya Nah, jadi disaat saya mengalahkan Brain of Cthulhu dan memancing selama beberapa jam guys Disini saya sudah mendapatkan kaki kodok Itu videonya nggak kerekam ya guys ya Karena itu makanya gue lama nggak bikin video guys Namun karena banyaknya request, yaudah nggak apa-apa kita lanjutin aja guys Nah, jadi disini saya sudah mendapatkan meteor armor karena sudah mengalahkan Brain of Cthulhu Dan disini banyak sisa-sisa memancing kita ya guys ya Nah, jadi disini saya akan merapikan inventory saya dulu guys Nah, jadi disini saya sudah merapikan inventory saya ya guys ya Nah, jadi karena kita sudah mengalahkan Brain of Cthulhu Dan disini saya sudah mendapatkan meteor armor dan juga space gun ya guys ya Jadi kita akan mengalahkan Skeletron di malam harinya guys Nah, oke Jadi karena saya disini menggunakan kaki kodok, lightning boots, dan juga cloud in a balloon Jadi saya loncatnya bisa tinggi ya guys ya Jadi disini saya membuat platformnya 3 lapis guys Disini kita akan menaruh api unggun Ini untuk menambah regenerasi darah kita ya guys ya Nah, sekarang sudah jam 7 guys Kita akan lanjut mengalahkan Skeletronnya lagi ya guys ya Ini buff kita tinggal 1 semua guys Oke Disini kita akan fokus guys Jadi saya tidak akan banyak bacot dulu ya guys ya Karena kelamaan gak main jadi agak susah lawan musuh ini guys Nah, jadi disini kita akan menggunakan potion se-efisien mungkin guys Apa ini? Nebatnya susah banget Nah, tangan kirinya darahnya sudah pendek Jadi sekarang kita akan fokus ke tangan kanannya ya guys ya Karena jika salah satu tangannya hancur Kalau tidak salah Skeletronnya akan menembakkan tengkorak-tengkorak kecil gitu guys Aduh, tangannya gak kelihatan lagi Nah, kedua tangannya sudah sekarat guys Kita hancurkan salah satu dulu Aduh, gelap banget ya guys ya karena hujan ya guys ya Nah, satu tangannya sudah hancur Nah, itu tengkorak-tengkorak kecilnya mulai kelihatan guys Dan mulai mengejar kita Kita hancurkan tangan ini Satunya lagi Nah, kedua tangannya sudah hancur Disini kita tinggal menghindari kepalanya aja guys Apa kepalanya berputar terus ya guys ya Aduh, ternyata nembak juga guys Nah, kalau melawan Skeletron ini Kita tidak boleh terjebak oleh kepala yang berputar ini guys Karena damage-nya sakit banget dan bertubi-tubi ya guys ya Ini darahnya tebal banget guys Aduh, damage-nya sakit juga ya guys ya Disini kita akan menunggu potion kita dulu guys Saya akan fokus dan tidak banyak bacot lagi guys Aduh, waduh, waduh, satu hit lagi Astaga, naga Susah banget ternyata ya guys ya Nah, jadi setelah saya lihat lagi videonya Ternyata saya kalahnya gara-gara Fall damage ya guys ya Karena kita jatuh dari ketinggian guys Itu karena saya menggunakan cloud in a balloon guys Bukan menggunakan lucky horseshoe balloon ya guys ya Jadi disini kita akan mencari lucky horseshoe guys Nah, disini ada peti underwater ya guys ya Kita coba lihat apa isinya guys Isinya trident, zonk ya guys ya Tinggalin aja kita cari lagi yang lain guys Astaga, ada trap ya Nah, disini ada satu lagi guys Sepertinya ada kelelawar Dua ekor Kita coba lihat isinya apa dan Nah, akhirnya kita mendapatkan lucky horseshoe-nya ya guys ya Lucky horseshoe Apa aja namanya guys Oke, disini kita akan langsung membuat Blue horseshoe balloon guys Nah, jadi dengan ini sekarang kita Tidak akan kesakitan lagi Walau jatuh dari ketinggian ya guys ya Nah, oke guys Jadi sekarang kita akan mencoba melawan Skeletron-nya lagi ya guys ya Nah, disini sudah terlihat Dua kuburan saya guys Saat kalah melawan Skeletron ya guys ya Oke, disini kita akan Menggunakan buff Dan memanggil Skeletron ya guys Nah, harusnya sekarang kita bisa mengalahkannya dengan mudah ya guys ya Karena kita sudah hafal gerakan-gerakannya Nah, disini tangannya sudah hancur satu guys Saya lupa memperhatikan Dara dari tangannya ya guys ya Kita akan menghancurkan tangannya satu lagi guys Nah, disini pertarungannya jadi agak susah Karena gue menghancurkan tangannya satu dulu ya guys ya Tidak sekaligus ya Karena saya sekarang harus menghindari Tengkorak-tengkorak kecil dan tangannya bersama guys Nah, untung saja disini tangannya sudah kalah ya guys ya Sekarang saya harus fokus menghindari tengkorak kecil guys Nah, walaupun tidak terlalu susah Tapi saya tidak boleh lengah ya guys ya Cara termudah menghindarinya adalah dengan memutari Skeletron ya guys Nah, setelah dia berputar baru kita fokus menembak ya guys ya Nah, dia sudah sekarat Jangan sampai kita kalah ya kali ini ya guys ya Dan akhirnya kita menang guys Nah, tiga kali percobaan ya guys ya Untuk mengalahkan Skeletron ini guys Oke, kita langsung lihat aja apa isi dari Tissure Bag-nya Kita mendapatkan Guarding Bone Glove Nah, ini fungsinya untuk melempar tulang ya guys ya Nah, disini kita pulang dulu guys Biar tidak ada musuh Oh, jadi fungsinya untuk melempar tulang ya guys ya Damagenya lumayan disini guys Kita akan menaruh relic-nya di arena kita Oke, sampai disini aja dulu videonya Dadah 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 selamat menikmati